Halo para fans, saya Job dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu dan semoga kalian baik-baik saja. Seperti biasa, di channel ini akan membahas berita dari artis dan aktor kesayangan kita, yaitu Rangga Ajo dan Heiko Vanerpeken tentunya. Dilihat dari tablet bintang.com, dari akun resmi Instagram buku harian seorang istri, terdapat dua postingan, yang seolah memberikan isarat kemunculan karakter baru di buku harian seorang istri yang dimainkan oleh Rangga Ajo. Bukan disambut positif, para pegemar pasangan Dewa dan Nana, bidulanya direcoki karakter baru. Mereka ingin melihat Dewa dan Nana bahagia selalu, tidak ada yang pindah ke lain hati. Seperti yang kita ketahui, Rangga Ajo dan Heiko Vanerpeken memang sering dikabarkan menjalin hubungan atau berpacaran. Tak sedikit pula yang menjodohkan mereka berdua agar bisa menikah di dunia nyata. Walaupun sinetron yang mereka bintangi tengah tamat, namun para pengemar yang menamai Hai Jopper masih tetap setia mendukung serta mendoakan mereka agar selalu tetap bersama dan bahagia. Kemersiaan mereka pun semakin terlihat di video lagu Heiko Vanerpeken yang berjudul Bahagia Bersamamu. Sejak saat itu, Rangga Ajo dan Heiko semakin santer pamerkan kebersaannya ke publik. Tak sedikit pula, foto-foto romantis mereka berdua sering dibagikan di akun sosial mereka masing-masing. Hal itu pun semakin menguatkan dugaan para fans bahwa memang benar mereka berdua sedang menjalin hubungan asmara. Diketahui, baik Rangga Ajo maupun Heiko memang tertutup akan hubungan asmaranya tersebut. Namun, dengan adanya foto-foto kebersaan yang mereka bagikan, tak menutup kemungkinan bahwa mereka berdua memang sedang menjalin hubungan walaupun tadi umbar ke publik. Namun para fans masih tetap yakin bahwa mereka berdua memang sedang menjalin hubungan asmara dan mungkin akan menjalin hubungannya ke yang lebih serius, yaitu pernikahan. Nah, kita sebagai fans hanya bisa mendukung dan berdoa terus-menerus agar Rangga Ajo dan Heiko Panerpeken bisa selalu bersama dan agar segera melangsungkan pernikahannya. Nah, sekian informasi untuk hari ini. Seperti biasa, tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!